Terima kasih. Terima kasih. Ada beragam produk dari sejumlah kabupaten, kabupaten di Jawa Tengah. Nah, ini akan mengunjungi langsung ke Kabupaten Kudus, tepatnya di nomor 39, Gedung Merapi, PRPB Semarang. Jadi hati Kudus ya. Mas ini bisa dijelaskan, ini produknya apa aja dulu. Oh iya, oke. Oke, terima kasih mas. Ini kami dari UMKM Kudus, dari perwakilan dari ini, Dinas Perdagangan Kudus ya. Jadi kami membawa produk-produk yang ada di Kudus, terutama ini. Ada kopi juga, kopi colo. Terus ini yang kopi colo ini yang modern ya mas? Yang makainya mesin roasting. Nah, terus ada lagi kopi testi. Kopi testi ini kopi dari muria, tapi untuk ini prosesnya sangrai. Jadi tradisional. Jadi seakan-akan balik ke ini, apa ya? Al-Nostalgia gitu. Terus ada lagi, ini ada sirup parijoto. Sirup parijoto. Sirup parijoto ini. Sirup parijoto ini. Ini juga dari muria juga. Ini dari buah parijoto yang khususnya ada di muria. Ini jadi diolah menjadi sirup. Selain sirup mas, ada lagi. Tak ke sana, mas. Tak ke sana, ini ya. Oh iya. Oke, oh di sini. Oke, mas. Monggo, kita disini. Kami ada ini juga. Dari parijoto kita bikin kayak keripik, chips. Jadi untuk rasanya juga ini kayak butter gitu, mas. Enak banget. Terus ada lagi mas, dari parijoto lagi. Dari parijoto kita bisa ini, buat seperti permen. Tapi untuk ini, teksturnya lembut. Kayak ini sih, kenyal-kenyal kayak jeli. Jadi nggak keras. Itu ada labu jipang juga ya? Oh iya, ini ada labu jipang. Ini labu jipang. Ada yang dari nanas juga. Nanas. Terus ini apa? Untuk kuahnya dari ini sih, apa? Sari nanas. Sari nanas. Selanjutnya, ada keripik pakis. Keripik pakis juga. Keripik pakis ini kalau biasanya di Muria ini kita bikinnya pecel. Pecel pakis ya, betul. Yang terkenal pecel pakis. Nah, di sini kita mau punya inovasi. Mau dibikin apa sih pakisnya, ternyata bisa dibikin keripik gitu. Dan masuk di, apa? Bisa masuk sampai masuk di provinsi ini. Oke. Nah, ini ya mas. Kopi colo ini ya. Kopi colo ini satu-satunya kopi. Kopi Robusta Muria. Yang mewakili Jawa Tengah. Untuk ikut acara di, apa? Di G20 Bali. Di G20, ya. Di G20 Bali kemarin. Jadi ada berapa puluh negara gitu di Bali. Dan cuma ini, kopi colo yang dari Jawa Tengah. Keunggulan dari kopi colo ya ini mas. Ada yang lain mas. Ada dong ini. Selanjutnya ada. Ini Madu. Madu ini Madu dari Madu Randu. Ini, ya Madu Randu ini. Aslinya di desa ini. Mana? Ini sebelum menara. Mana ya mas, desainnya ya? Perwosari. Perwosari. Oh iya, Perwosari dari Perwosari. Perwosari ini dari, apa ya? UMKM sana. Mau bawa Madu yang khas dari sana gitu. Oke. Selanjutnya ini ada Jendang Kudus. Ya, Jendang Kudus. Ya, Karomah. Ini yang satu-satunya ini. Dari Kudus yang enak juga. Yang viral juga ini mas. Jendang Karomah ini. Jadi, Jendang Karomah punya. Ya, ada berbagai varian rasa. Dan keunggulan dari Jendang Karomah ini. Punya rasa yang gak ada di Jendang lain. Yaitu ada ketan hitam. Nah ini. Ketan hitam sama. Apa? Kacang hijau. Jadi, gak ada di produk Jendang lain. Jadi. Ya, bedanya itu. Jadi, untuk. Ya, betul mas. Nah, ini apa ya? Dari. Orang-orang yang carinya Jendang. Ini. Sukanya di apa? Kacang hijau sama ketan hitam ini sih. Ya, keciput juga ada. Ini sampingan dari Jendang ini mas. Oh, ya. Gak usah. Oh, ya. Eh, ewangi. Ika berdir. Ecik. Aku ecah jelasin. Oh, ya. Ini. Apa? Progdu dari Kudus, mas. Dari Karangmalang. Ini. Handmade. Kalau namanya ini icik. Ya, bordir icik. Karena mestinya ada suaranya icik-icik-icik gitu. Ya. Oh, dari Jasmine ini mas. Ya, dari Jasmine. Betul. Ini dari Jasmine. Iya. Betul. Ini juga. Bordir-bordir. Handmade juga ya mas ya. Handmade. Ini handmade semua mas. Dari Karangmalang. Eee. Icik. Ya, kombinasi. Yang, ya. Ini yang udah kayak tinggal tambahan sih. Kalau ini yang full bordir. Full bordir. Dan ini dijual dengan harga sekitar 2 juta setengah. Kemarin. Ini. Kemarin mas kan cuma bawa stok terbatas ya. Kemarin pajang satu yang warna hitam. Itu langsung di, apa? Dibeli dengan harga 2 juta setengah. Tanpa tawar. Langsung. Pebelinya dari tamu sih. Dari tamu Semarang gitu. Jadi gak ada tawar-menawar. Iya. Tanpa tawar-menawar langsung diambil dengan harga 2 juta setengah. Ya. Nah, ini tinggal satu yang ini. Sangat keren banget sih mas. Ini ya. Rumpitannya itu ya. Iya, betul mas. Ini untuk prosesnya gak satu hari dua hari. Ini dua minggu mas. Dua minggu. Jadi ya lama. Terus apa ya. Perlu jelisih gitu cara pembuatannya. Handmade soalnya. Selanjutnya, ada ini. Ecoprint. Ecoprint ini produk dari UMKM Kunus juga ini. Ini yang dari daun mas. Dari daun. Ini ada juga. Ini alpukat mentega dari Muria mas. Ini dari Gunung Muria. Apa ya. Alpukatnya dengan daging yang banyak sih mas ini. Keren. Dan ini. Apa? Ini tuh harusnya di ini apa? Supermarket Jakarta. Dan aku minta stok dikit buat dipameran disini. Jadi ini harusnya udah disampai sana. Udah sampai Jakarta. Cuman aku minta stok buat pameran ini. Karena aku udah muter-muter seluruh pameran disini. Gak ada yang jual alpukat mentega Muria. Dan aku dari kudus sendiri pengen mamerin. Pengen ngenalin ke semua orang. Di Semarang. Terutama. Kalau di Muria itu ada alpukat mentega Muria yang enak banget gitu. Oke. Selanjutnya ada ini mas. Pamelo. Cirop Pamelo. Cirop Pamelo ini adanya hanya di Muria. Mungkin di bawah. Ya di bawah ada sih. Cuman ini. Mungkin untuk isinya beda. Presnya juga beda. Kalau ini isinya dalamnya merah. Merah. Dan ini baru petik kemarin. Kalau di kupas. Untuk pengen rasanya lebih manis. Ditunggu sampai 4 hari, 5 hari. Nanti rasanya lebih manis lagi. Oh iya. Ini karena tema kita ini inspiring batik. Jadi kita ini. Bawa batik dari Janur Batik Kudus. Ini mas. Janur Batik Kudus ya. Oh iya. Nah ini Janur Batik. Dari Kudus ini ciri khasnya. Ada menara Kudus. Ada menara Kudus. Ya keren banget ini mas. Oh iya. Ini ada lagi mas. Ini. Anyaman bambu. Anyaman bambu. Buatan dari ini sih. Inovasi dari UMKM Kudus. Pengen manfaatkan bambu. Mau dibikin apa sih gitu. Nah untuk dari Muria sendiri ada yang. Ini. Biola bambu ya. Biola bambu dari Pak Min. Bahmin ya. Nah ini ada inovasi lagi. Dari desa mana mas? Kaliwung. Oh iya. Dari desa Kaliwung. Pengen dibikin kayak. Buat tempat-tempat kayak lampu. Mau bikin apa gitu. Si. Kreativitas orang-orang Kudus. Oh iya. Gebiok. Itu Gebiok Anyaman mas. Ya itu dari ini juga. Yang punya UMKM ini juga. Ya. Jadi satu sama yang punya Anyaman ini mas. Ya mungkin itu aja mas. Ada-ada kan untuk warga Kudus-Kudusnya. Untuk bisa datang. Oh iya. Untuk seluruh warga Kudus. Yang pengen datang di acara Ceteng Fire. Inspiring Badik 2023 di Semarang. Lokasnya di Semarang Barat. Di PRPP. Jadi sesegera mungkin. Untuk mengakindahkan. Untuk datang di Ceteng Fire ini. Karena banyak produk-produk. Unggulan dari Kudus gitu ya. Nanti sekalian bisa keliling-keliling. Membandingkan. Antara produk-produk dari Kudus. Dengan produk-produk yang lainnya. Itu aja sih mas. Mas Jika. Saya Mas Jika. Dari UMKM. Kopi Colok. Ya sama-sama mas. Helo-sama mas. Mengenanggap. Lati-lati. 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 Lati-lati.